Intro Pemirsa kembali lagi di Sakinah Sayangi keluarga Insya Allah berkah Umi Ya Kalau takjil yang paling Umi suka itu apa Mi? Takjil yang paling Umi suka itu yang manis-manis tapi yang sunnah Sunnah nabinya sih katanya korma ya kan Air putih, syukur-syukur disitu ada yang namanya habatus soda Kan kita juga ngejaga imun tubuh Gula pasir Gula pasir, gula aret Yang manis-manis korma juga manis Buah-buah juga manis Kemarin kan jadi bukannya kepengen juga makan semangka yang dipotong-potong kan manis juga Nah kalau tadi kan Umi udah tau siah di awal Bahwa kita harus menjaga pribadi kita, mulut kita, tingkah laku kita Pokoknya hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa That's right Nah Mi, kalau misalnya ini kita bikin takjil ya kan Terus bagi, orangnya banyak banget lagi Ah masa tiap hari kebanyakan Itu harus dijaga juga Mi dari omohan itu Mi Ya iyalah pemirsa yang namanya kita ngasih takjil Kalau memang kita mampu memberikan banyak ya kita bawa banyak Kalau gak mampu jangan paksain kenapa Surat At-Tagabun ayat 16 Allah berfirman ya di Fattakullah mas patotum Bertakwalah kamu sesuai kesanggupan kamu Sanggup ngasih 100 bungkus kasih Sanggup ngasih 10 bungkus kasih Yang nerima juga jangan menghina Kan kadang suka gitu Ih cuma ngasih 10 bungkus Gue juga bisa Eh kita jangan menghina kebaikan orang Itu kadang-kadang ada tuh Yang namanya orang tuh ngasih makanan atau apa Padahal jaman sekarang kayak gini ya Harusnya lebih banyak bersyukur ya gak sih Kadang-kadang eh cuma ginian doang Gak boleh Gak boleh Sungguh-sungguh kita masih ngasih Tapi kalau kita memang memberikannya dengan ikhlas Banyak kata dikit Orang juga gira Gak gak Iya bener-bener Cakep itu ya diberikan contoh buat yang lain Tenaga, sodara Konakan ipar gitu Ibadah-ibadah kita yang bisa mengurangi pahala kita Baik buah puasa wajib dan bersunah gitu maksudnya Iya Maksudnya kan sekarang ini ada puasa wajib Ada puasa sunah juga Dan bulan Ramadan itu Apa sih gitu ya Puasanya wajib Orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa Yaitu puasa Ramadan Dan tadi Umi udah singgung di awal ya Yang namanya puasa Ramadan itu satu hari Pahalan itu seperti orang sepuluh hari Berarti kalau kita puasa satu bulan Tanpa ada jeda Tiga ratus hari Maka kemudian nanti ada puasa sunah Yaitu puasa sawal Yaitu pada saat kita Tiga hari, empat hari sudah lebaran Kita puasa sawal Buat apaan sih Mi? Dalam hadis dari riwayat Bukhari Muslim Kalau kita sambung dengan sawal Satu hari sawal sama dengan sepuluh hari juga Berarti kalau kita puasa Ramadan Tiga puluh hari Disambung sama enam hari di bulan sawal Berarti kalau kita hitung-hitungan ya Bahasa kita itu Tiga ratus enam puluh hari Maka benar kalau kata hadis nabi Nyatakan apa Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Nyambung sama bulan sawal Maka dia mendapatkan puasa Pahala satu tahun Kan tadi tiga ratus hari Tambah enam puluh hari Jadi berapa coba Matematikannya belajar di mana Tiga ratus enam puluh hari kan Satu tahun Berarti kalau kita bisa puasa Satu bulan penuh Dengan sawal enam hari Itu pahalanya Seperti kita puasa satu tahun Padahal belum tentu Umur kita juga tambah satu tahun Ya enggak? Mi, Mi, Mi sebentar Mi Apa? Kalau puasa sawal itu Dilakukannya pas kapan Mi? Kan pas satu sawal Kan orang lebaran Mi Oh iya benar juga Ya Allah Banyak makanan Kita puasa gitu Kita lagi ada nastar Baiknya dilaksananya kan kapan Oh iya benar juga pemirsa Jadi puasa sawal ini dinyatakan Dilaksanakan ketika hari ketiga Jadi hari pertama lebaran Hari kedua lebaran Hari ketiga kita udah mulai deh tuh Berurut-urut Ini menurut hadis dari Ibnu Abbas Boleh berurutan Nama hari seret Boleh Boleh Tapi boleh juga tidak berurutan Misalnya apa? Ya tapi sih kayaknya sekarang bisa ya berurutan ya Soalnya kan kita juga memang dalam keadaan Social distancing Ya kan? Jadi mungkin Hai maafkan ribati nih ya Mungkin dari hanya lewat Apa? HP gitu ya Atau telepon Jadi memang kalau disini nyatakan Boleh berurutan menurut Ibnu Abbas Boleh juga enggak berurutan menurut Aisyah Brodoloh Anha Jadi misalnya Aku puasnya sering kemis aja Dua hari Tapi di bulan sawal Nanti dua hari lagi di bulan sawal Nanti dua hari lagi di bulan sawal Kan satu bulan cukup tuh Ya kan? Minggu pertama dua hari Minggu kedua dua hari Minggu ketiga dua hari Kan enak dapat enam hari Intinya kapan aja boleh Itu baru puasa sawalnya Belum lagi kalau misalnya abis sawal Kita Zulqaida Zulhijjah Ada kita mau hari Idul Ada hak Ya kan? Ya betul Itu namanya puasa Arofah Arofah Bahasanya dua hari lagi lebaran haji Kita puasa deh tuh Itu diampuni dosanya Selama satu tahun yang akan datang Satu tahun yang kemarin Jadi kita diampuni lagi dosa dua tahun Itu kalau kita bisa puasa Itu di tiga tahun tuh kita puasa tuh Padahal cuma tahun ini doang Sawalnya dapet Puasa Arofahnya dapet Pasti dulu ada hak Jadi banyak banget pahalanya Belon lagi tau enggak? Itu ya pemirsa Kita diberikan sorga Yang terindah Yang khusus hanya untuk orang puasa Sorga tuh banyak Tapi ada khusus buat orang puasa Mau tau enggak? Ya sorga apa ya Mi? Namanya sorga Aroyan Pintu Aroyan Jadi kalau orang yang namanya rajin sedekat Pintunya lain Pantas di masjid Ada ini pintu Aroyan Pintu Aroyan ada Pintu King Abdul Aziz Kayak gitu kan pintunya banyak tuh ya Dan sorga pun banyak sekali pintunya Salah satunya Aroyan Itu Aroyan khusus untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Khusus untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa sunah terutama Kalau yang wajib Apalagi lebih dari Aroyan Jadi puasa sunah juga penting Karena apa? Kan kita Ramadan belum tentu juga sempurna ini mulut Sebagai seorang istri nih ya Maaf banget Itu yang namanya kadang-kadang gak ikhlas ngerjain cuci piring Gak ikhlas caranya ngerjain macem-macem Ya kan? Akhirnya ada puasa sunah buat nutupin yang kurang-kurang Bahkan keutamaan puasa banyak sekali Mau tau enggak? Mau dong Mi Tapi di jalanin Nanti ya diingetin Umi Umi juga ingetin Yadi Kita saling mengingatkan Ya enggak? Pemirsa Ya Karena yang namanya nutup ilmu itu Kutamaan puasa disini Yang pertama adalah La alakum tatakun Biar kita bertakwa Bertakwa tuh apa sih? Nih contoh nih Seorang anak nih ya Kalau emang bertakwa Gak usah jauh-jauh Ketika dia tahu hari itu puasa Kalau emang dia itu gak kuat Ya dia istirahat Dan kalau dia emang kuat Membantu ibunya Membantu orang tuanya di dapur Dia istirahat Dari istirahat Dia bantuin orang tuanya Jangan mager aja Mentang-mentang puasa Jangan rebahan melulu Emang gak capek rebahan di rumah Itu bantuin tuh Kenapa? Kalau kita rebahan mulu Kadang-kadang kita pegel badannya Maka keutamaan puasa adalah Disamping buat orang itu bertakwa Takwa adalah apa? Hati-hati bertindak Jangan sampai orang lain rugi Puasa sih puasa Ya kan? Seter musik kencang-kencang Kasian kan? Mendingan juga setel Misalnya ngaji Boleh lah musik Kita nikmatin lah sendiri Puasa gitu loh Iya buat kita sendirilah Iya buat kita sendiri Gak perlu kedengeran Kedengeran tangga Kedengeran tangga Ya kan? Apalagi kita sekarang nih Hari kayak gini nih ya Ada tuh kemarin tuh kasus ya Seorang anak Dia itu Tahu gak? Ngebongkar celengannya Ternyata dia dapet 450 ribu Ternyata buat apa yang dia bilang? Dia buat pengen nyumbang Namanya beli masker Itu anak keren banget loh Padahal itu ya masih bocah Tapi dia mau tuh yang namanya Ngebok celengan Buat dia berbagi Sedekah Sedekah Jadi sedekah itu gak cuma Jumat berbagi Romadon lebih-lebih lagi Jadi kutaman puasa ini Menambah ketakwaan Nambah yang namanya dermawan Bahkan Nabi Muhammad SAW Yang ketiga adalah apa? Dia setor hafalannya Lewat malaikat Jibril Jadi setor hafalan tetap jalan Ini kayak Yadi nih Anak-anaknya Karena misalnya bilang Bangetnya apa? Apa-papi? Namanya Daddy 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 aku menyeter hafalan Daddy Menyeter hafalan apa? Tentang ayat-ayat puasa Langsung setor ya kan? Coba Itu dihadapan langsung Oleh Malaikat Jibril Al-Azhar Nabi Muhammad Jadi bener-bener tuh dia tuh Ngajinya tuh diajarin sama Jibril Kita yang ngajarin siapa? Iya-iya Jadi itu keutama lagi adalah Dengan baca Quran Dermawan Ini Adi pengen Ini kejadian masa lalu Mas kecil Tapi ya Mungkin pemirsa juga Awal-awal puasa Pernah ngerasain Iya kan? Ini baru pertama puasa Bangun Sholat subuh Tidur lagi Bangun Tiba-tiba aus Langsung ambil air Langsung minum aja Mie gitu Tiba-tiba udah rapi minum Ada yang nambah lagi Agak ingat-ingat tuh Pas Ramadan pertama Nah itu kira-kira Batal apa enggak ya Mie Waduh Ya di benar-benar ya Membuka aib Saya juga Saya juga dulu begitu Jadi malu Pemirsa Jadi yang namanya Kita baru bangun tidur Mungkin kita Abis sholat subuh Abis tadarus Tidur lagi Sebentar Pas bangun-bangun Lupa untuk kita puasa Kita minum Nah dalam hadis Riwayat Buari muslim Rufi al-Qolam Ansalasa Allah tidak mencatat Suatu dosa Karena tiga hal Yang pertama Karena kita lupa Yang kedua Karena tidak sengaja Yang ketiga Karena kita tertidur Dulu bangun-bangun Ya kan gitu ya Jadi kalau pura-pura lupa Baru itu Yang namanya batal Jadi enggak ada yang namanya Pura-pura lupa Iya Lupa beneran Tidak sengaja Tapi ini beneran nih Tapi enggak sengaja Jangan begini Lagi makan Lagi minum Eh Ini lagi puasa loh Ya tanggung habisin dulu Eh itu mbak batal Itu mbak kesempatan Kesempatan lah Kesempatan Baik Pak Mirsa Tadi Umi Di segmen satu Dan segmen dua ini Sudah memberikan Tausiahnya Mengenai Prisai Diri kita Ya itu salah satunya Adalah puasa Di bulan Ramadan Dan ibadah-ibadah Ramadan lainnya Siapa yang mau bertanya lagi Yang kurang puas Atas jawaban Umi Atau tausiah Umi Bisa langsung ke IGnya Sakinah Sakinah underscore Ainews Tapi setelah yang satu ini Tetap di Sakinah Sayangi keluarga Insyaallah Berkah Terima kasih Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!